Hai guys, balik lagi dengan gue Aziz dan di video kali ini kita akan sama-sama belajar gimana caranya buat bikin smooth time remapping atau bikin time remapping yang halus dan contohnya kurang lebih kayak gini Nah, gimana caranya? Langsung aja kita masuk ke aplikasi CapCut Oke, disini gue udah masuk ke dalam aplikasi CapCutnya dan disini langsung aja kita klik new project Nah, kita masukin aja nih semua video yang bakalan kita jadiin smooth speed rem Langsung aja kita masukin semuanya, lalu disini kita add Nah, kemudian setelah kita import videonya, selanjutnya disini kita akan cutting-cutting ya atau kita akan memilih videonya itu yang bagus gitu Disini untuk cutting-nya, semuanya gue pakai durasinya itu 4 detik ya atau 4 second Nah, disini setelah kita cutting-cutting semuanya, tinggal kita stabilisasi gambarnya biar yang goyang-goyang itu jadi stabil guys Disini kita langsung aja scroll tool di bagian bawah dan kita langsung masuk ke yang namanya itu stabilize Nah, ini kita klik, lalu disini untuk stabilisasinya gue pakai recommended Lalu kita klik OK dan lakukan hal yang sama ke semua klip yang bergoyang ya guys dan untuk pengaturannya itu sama, semuanya pakai recommended dan disini gue udah stabilize hampir semuanya cuman beberapa aja yang nggak gue stabilize dan disini gue lupa tadi, biar nggak mengganggu kinerja kita kita mute aja semua videonya selanjutnya disini kita langsung aja ke curve kita klik salah satu videonya seperti ini lalu kita ke bagian yang namanya itu speed lalu disini kan ada normal, ada curve Nah, kita pilih aja curve-nya ini Nah, disini untuk curve-nya kita klik yang custom kemudian yang pertama kali kita akan edit adalah yang bagian pinggir-pinggirnya yang bagian kanan-kanan sendiri ini kita naikin seperti ini untuk yang bagian kiri juga kita naikin seperti ini lalu kita dekatkan untuk yang bagian ini yang bagian samping kiri agak tengah ini kita dekatkan ke bagian tengah sini dan untuk speed-nya masih tetap satu seperti ini lalu untuk yang bagian tengah lalu untuk yang bagian tengah ini nanti kita akan turunin seperti ini dan turunannya sampai ke bagian garis ketiga ke bawahnya garis ketiga seperti ini nah, seperti itu guys dan disini untuk pengaturan dari curve-nya ini atau apa ya, smooth-nya disini kita klik aja better quality dan kita klik checklist nah, disini kita tunggu aja smooth slow motion up lagging kita tunggu sampai 100% dan kita tunggu dan akhirnya sudah jadi seperti itu dan kita akan coba lihat dulu guys nah, seperti itu jadinya nanti lalu disini untuk klip selanjutnya kita pakai pengaturan yang sama kita ke custom, kita naikkan yang bagian kiri ini kita naikkan yang bagian kanan kita dekatkan yang bagian kiri kita dekatkan yang bagian kanan seperti ini lalu kita untuk yang bagian tengah sendiri kita turunkan seperti ini nah, seperti itu guys lalu untuk pengaturan yang kita jadikan better quality biar lebih bagus kualitasnya kita pakai better quality kita klik dan kita tunggu lagi dan lakukan hal yang sama untuk semua klipnya sampai terakhir kalian pakai aja pengaturan yang sama yaitu dengan geser titik yang bagian kiri itu ke atas titik bagian kanan itu ke atas lalu kita dekatkan yang bagian kanan kiri agak tengah itu lalu yang tengah kita turunkan seperti itu dan kita gunakan pengaturan yang sama ke semua klip nah, sudah kita curve semuanya dan kita lihat hasilnya terlebih dahulu guys dan kita nanti akan lanjut ke step berikutnya nah, jadinya itu seperti ini guys kalian bisa lihat sendiri nah, seperti itu kemudian di sini untuk langkah selanjutnya kita akan menambahkan sebuah transisi dari setiap videonya untuk transisi pertama di sini untuk klip pertama karena klip keduanya itu ini kita itu kayak keluar gitu maka di sini kita ke kamera lalu di sini kita pilih yang namanya pull out guys nah, ini kita pakai yang namanya pull out lalu untuk durasinya kita pakai 0,5 detik kita klik checklist lalu untuk transisi kedua di sini kita bakalan pakai yang cocok yang cocok adalah pull in mungkin atau pull out lagi guys pull out kayaknya guys nah, kita pakai pull out lagi kita akan coba lihat nah, jadinya seperti itu lalu untuk selanjutnya di sini kita akan menggunakan pull out atau pull in kita pakai pull in guys kita coba lihat lagi nah, seperti itu lalu untuk yang terakhir di sini kita sepertinya pakai yang namanya pull out lagi guys jadi pull innya cuma satu gue tadi pakainya kita pakai pull out yang ini dan kita kasih durasinya itu 0,5 detik kita coba lihat lagi nah, seperti itu lalu seperti itu dan pull in lalu pull out nah, seperti itu oke, selanjutnya di sini biar lebih bagus lagi untuk videonya kita akan menambahkan color grading di sini kita menuju ke filter lalu untuk filternya kita tunggu sebentar untuk filternya di sini gue pakai yang namanya open hammer nah, ini gue pakai open hammer kita full-in aja ke semua klip tapi di sini kita akan mengatur dari setiap klipnya nah, yang pertama di sini kita akan mengatur untuk klip yang pertama ini di sini kita ke polish lalu untuk dari open hammernya ini kita pakai 5 pakai 5,5 untuk opacity-nya kemudian di sini kita adjust-adjust dulu kita adjust-adjust dulu biar gak terlalu kaku-kaku banget kita adjust dulu di sini untuk kontrasnya gue pakai kita kurangi, kita kurangi kita kurangi menjadi min 10 lalu untuk untuk highlight-nya di sini gue kurangi dikit nah, seperti ini min 5 dan seperti itu lalu selanjutnya kita ke open hammer selanjutnya di sini kita pakai 55 lagi nah, seperti ini lalu kita edit-edit sedikit sepertinya kalau yang ini kita cuma edit sedikit kemudian di sini kita langsung aja ke polish dan kita klik adjust nah, di sini untuk kontrasnya gue kurangi menjadi sekitar 30 mungkin ini kontrasnya aja yang kita kurangi atau kita kurangi juga untuk highlight-nya guys karena terlalu putih guys nah, seperti itu lalu di sini kita lanjut ke bagian yang down ini yang down ini sebenarnya kita harus mainin juga yang namanya HSL ya dan ini sebenarnya ini tergantung selera kalian aja gitu pokoknya di sini untuk filternya gue pakai open hammer lalu di sini tinggal kita adjust-adjust dikit aja gitu guys nah, tinggal kalian adjust aja ke semua clip-nya seperti ini oke, di sini kita udah adjust semuanya semua clip-nya lalu di sini kita kembali lagi dan kita klik yang adjust ini kita klik adjust lagi dan di sini kita tinggal tambahin yang namanya Vignette nah, Vignette-nya gue pakai 4 aja lalu kita kita panjangin seperti ini nah, seperti itu jadi ini tadi kita pakai open hammer dan kita adjust-adjust sedikit untuk pengaturan dari setiap videonya biar ya kurang lebih sama lah gitu ya untuk warnanya kemudian kita adjust lagi adjust-nya ini kita tambahin yang namanya itu Vignette nah, setelah seperti ini setelah kita kita jadi seperti ini untuk video kita nah, seperti itu tinggal kita export aja di sini untuk export-nya gue pakai 1080p dan kita pakai pengaturan seperti yang ada di CapCut-nya default-nya gitu jadi, gue pakainya itu resolusinya 1080p frame rate-nya 30p kemudian code rate atau bit rate yaitu gue pakai recommended dan tinggal kita export nah, setelah kita export ini nanti kita akan masukin lagi ke CapCut-nya dan kita bakalan edit-edit lagi sedikit biar lebih bagus lagi guys oke, setelah export-nya selesai kita akan klik new project lagi dan kita masukin untuk video kita yang udah kita bikin tadi langsung aja di sini kita akan ke edit kemudian kita crop dan di sini biar lebih cinematic-cinematic gitu kita potong jadinya itu 2.35 banding 1 nah, seperti ini biasanya kayak video-video cinematic itu kan pakai ukuran seperti ini kita klik aja langsung seperti ini dan langsung jadi guys kemudian di sini setelah kita crop kita klik untuk videonya dan kita langsung aja ke yang namanya motion blur nah, motion blur-nya ini kita full-in aja semuanya dari blur dan blend-nya dan tinggal kita checklist dan kita tunggu aja applying motion blur-nya ini sampai selesai sampai 100% kita tunggu aja guys nah, setelah motion blur-nya selesai atau sudah ter-applying kita coba lihat dan ini bakal lebih bagus lagi lebih natural lagi guys karena ada motion blur-nya nah, di sini kita belum selesai ya di sini langsung aja kita ke effect kita ke video effect dan kita kalian cari aja di bagian lens ini ada yang namanya wide angle nah, di sini gue pakai effect wide angle ini guys kita full-in aja semuanya lalu kita adjusting nah, di sini gue adjust-adjust dikit gue full-in nah, jadinya nanti bakalan seperti ini bakalan lebih apa ya lebih bagus lagi kayak ada effect-effect distorsi gitu di bagian samping-samping kiri dan kanannya dan itu membuat menurut gue itu membuat lebih bagus lagi dari pergerakan kameranya seperti itu dan di sini tinggal kalian masuk-masukin aja kayak sound effect atau apapun itu ke dalam aplikasi CapCut-nya dan udah jadi guys ini guys tinggal kalian masukin aja gitu tadi sound-sound effect atau apapun yang kalian butuhkan atau kalian bisa beri effect-effect video lagi seperti itu dan tinggal kita export aja guys langsung aja praktekin dan buat yang mau request untuk next tutorial bisa langsung aja komen di bawah selamat menikmati